Bahaya yang kelihatan sama yang enggak kelihatan lebih bahaya yang enggak kelihatan sebenarnya. Musuh tidak terlihat ya Pak? Exactly. Benefitnya air purifier itu terasa pada saat kita terlihat dan terbukti pada saat kita ngecek itu filter. Baru kelihatan dengan nyata, oh seperti itu ya udara yang saya sedot. Rela gak anaknya menyurut udara kotor luar saat tidur? Enggak kan. Halo sahabat Nova, saya Dian Karda. Seperti kita tahu, belakangan ini kita banyak menerima informasi bahwa kabarnya Indonesia menuduki peringkat ke-17 sebagai negara dengan kualitas udara terburuk. Sumbuh menyedihkan ya. Nah untuk berbicara mengenai kualitas udara baik di luar ruang maupun di dalam ruang, saya sudah menghadirkan seorang tamu. Beliau adalah Bapak Dhani Hadian, Presiden Direktur PT. Philips Domestic Appliance Indonesia Komersial. Halo Bapak, apa kabar? Halo Mbak Dian, all good Mbak Dian. Terima kasih sudah diundang ke sini untuk bincang-bincang. Nah ini mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin juga banyak orang ingin tahu gitu ya. Karena air purifier ini belum sepopuler misalnya seperti AC gitu ya. Masih banyak orang bingung air purifier itu apa ya, fungsinya apa. Mungkin kalau AC itu kan dia langsung mengeluarkan udara dingin jadi kita langsung merasakan manfaatnya saat itu gitu ya. Nah sebetulnya cara kerja air purifier ini beda nggak Pak dengan AC? Oh oke, beda. Beda. Seperti yang saya bilang tadi, apa namanya kalau air purifier tidak meninggirkan udara. Jadi itu benar kata-kata sebagian orang tidak menyadari. Again, if you're talking about enemies atau satu bahaya, bahaya yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih bahaya nggak kelihatan sebenarnya. Musuh tidak terlihat ya Pak? Ya exactly, right. So apa namanya benefitnya air purifier itu terasa pada saat kita terlihat dan terbukti pada saat kita ngecek itu filter. Baru kelihatan. Dengan nyata, oh seperti itu ya udara yang saya sedot gitu. Karena dia tidak bikin dingin segala macem kan. Memang tujuannya bukan itu gitu. Walaupun sekarang ada air purifier yang juga merupakan air humidifier. Dia dikombin jadi satu kombo model disebutnya gitu. Tapi tetap kalau kita bandingkan sama rasa, ya nggak berasa. Tidak ada rasanya. Tidak ada rasanya, dia memang tidak bikin dingin, tidak bikin panas, tidak. It's just actually filtering the air within the room gitu. Gitu. Dan dia sebaiknya digunakan di ruang, di kamar tidur atau di living room gitu Pak? Oh, kalau saya pandang, pandangan saya pribadi dan pengalaman pribadi, Anda mungkin ingin menetapkan di ruang yang kalian sebut tadi. Saya kembalikan ke pertanyaan nih. Ini pertanyaan saya balikin kepada orang yang mendengarkan saya bicara. Anak-anak tidur, anaknya kecil-kecil itu tidur sekian jam, 6-8 jam. Di rangka ruangan itu. Waktu saya lihat, saya pasang air purifier, 3 bulan saya cabut filternya penuh dengan kotoran. Apakah Anda pikir Anda akan rela nggak anaknya menyurut udara kotor luar saat tidur? Nggak akan. Anak-anak kecil yang kita sayangi penuh kasih sayangi itu, kita biarkan udaranya kotor. Kalau kita bisa memberikan udara yang lebih baik, kita berikan, no? Ruang belajar mereka. Memang belajar cuma sejam sehari. Kan lama. Kan berjam-jam. Mungkin di ruang tidur yang sama atau mungkin ruang belajar. Jadi itu adalah ruang lain. Atau ruang di mana kita vlogging bersama-sama. Pro TV. Oleh karena itu, air purifier biasa diciptakan untuk ukuran berbeda-beda. Ada cuma untuk ukuran 25 meter persegi, 49, 53, sampai yang saya tahu 135 meter persegi. Yang bisa dipakai ruangan besar jadinya. Karena kalau di luar apa nggak perlu tentunya, kan ya? Tapi kalau di dalam ukuran arya kayak gini, saya rasa sih itu akan menjadi sesuatu yang baik untuk orang-orang. Karena itu sebenarnya membantu orang-orang untuk hidup lebih baik. Lebih baik, better quality air, better health, better life. Oke, teman-teman. Oke, Pak Dhani, terima kasih banyak nih. Kayaknya informasinya sangat menarik gitu ya. Banyak ilmu baru juga yang Pak Dhani sampaikan. Semoga bermanfaat untuk sahabat Nova yang menonton video ini. Demikian sahabat Nova, bincang-bincang saya dengan Pak Dhani Hadian mengenai polusi udara di dalam ruang. Jadi ternyata memang polusi udara di dalam rumah itu seperti musuh yang tidak terlihat. Tidak tampak oleh mata, tapi sangat berbahaya bagi kesehatan kita semua. Sehingga sebaiknya kita semua aware, sadar, dan melakukan perilaku yang mendukung untuk tidak semakin memperburuk kualitas udara di dalam rumah kita. Saya Dhan Karda, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!